Sejumlah motor yang terparkir di tepi jalan dekat sebuah warung sate Taichan di jalan Pramukaraya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, dini hari. Sebanyak tujuh kendaraan diseruduk sebuah mobil yang diduga Honda CRV. Akun media sosial atselfie garis bawah ader mengonggah video CCTV detik-detik tabrakan itu. Dalam narasi yang disertakan di video, pengemudi Honda CRV melarikan diri usai menabrak motor yang terparkir di depan warung sate Taichan. Selfie menduga sang pengemudi menyetir dalam keadaan mabuk sehingga hilang kendali. Sebelum terjadinya tabrak lari, Selfie dan sejumlah orang terlihat sedang duduk di warung sate Taichan. Ketika terjadi tabrakan, merek beranjak dari kursi menjauh dari meja warung. Pengemudi itu sempat dikejar, tetapi tak berhasil ditangkap. Akibat tabrak lari itu, satu orang mengalami luka-luka dan sebanyak tujuh motor mengalami kerusakan. Ia berharap agar pengemudi Honda CRV segera menyerahkan diri sebelum ditangkap pihak berwajib.